Bisa sedikit diceritakan, Pak, apa yang dilakukan di sana dan kenapa memilih DPRD Jawa Barat sebagai tujuan? Tahun terakhir masih periode-nya Pak Haji, kalau nggak salah? Iya. Ah, iya, itu. Selama menjabat menjadi dewan baik di Komisi atau di BAMU, ada cerita baik nih, aspirasi atau pembahasan yang paling terkesan menurut Pak Haji nih. Mungkin tentunya banyak nih, tapi satu atau dua lah diceritakan nih, Pak Haji. Menurut Pak Haji, sepuluh janji wali kota Ceregon apakah sudah cukup memuaskan sedang-sedang atau sama sekali dia memuaskan? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, Sinusantara, salam sejahtera bagi kita semua, pagi-pagi hari di Jumat Berkah tanggal 13. 13 atau 12 ini ya? 12 Juli 2024. Dugas TV mendapat kesempatan dan kami mengapresiasi DPRD Kota Ceregon yang melakukan kami podcast ya untuk tahun ini. Ada pun tujuannya adalah mengedukasi, menyampaikan informasi apa saja sih kegiatan-kegiatan daripada perwakilan rakyat. Ya khususnya ini DPRD Kota Ceregon. Terima kasih. Dan saat ini narasumber kita dari anggota badan musawarah ya. Salah satu bagian daripada alat kelengkapan dewan. Ya nanti kita akan tanya. Ya narasumber kita ini dari praksi PDI Perjuangan. Dan tidak asing bagi Lugas TV karena beberapa kali kita podcast baik di DPRD juga, baik secara umum ketika kita mempunyai konfirmasi. Narasumber ini sangat welcome. Benar-benar menunjukkan sebagai anggota atau perwakilan rakyat. Kita sambut beliau, saya manggil Kanda. Kanda Haji Isnir Ahmad Rajat. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi nih Kanda. Habis dari podcast langsung ke Tanggrang ini. Rapat nih. Benar-benar ya. Luar biasa. Karena waktu berjalan. Kanda Haji silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Homo swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan rahayu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah SWT. Amin. Wow. Luar biasa. Sahabat Lugas TV, program kita yaitu Libas. Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga tentunya di Lugas TV. Tepatnya kami berada di outdoor Lugas TV. Oke. Santai ya Pak Haji. Ya. Santai. Santai. Mungkin yang pertama ini relax kita ya. Bisa diperkenalkan secara singkat Pak Haji. Profil, background, dan karir politik Pak Haji. Baik. Nama saya Haji Amas Derajat. Saya lahir di Cilegon. Saat ini saya ada di fraksi PDI Perjuangan Kota Cilegon. Sebagai anggota BAMUS, Badan Musawarah, DPT Perjuangan, dan Komisi Tiga. Sekarang juga saya sebagai Sekretaris DPT Partai PDI Perjuangan. Aw, luar biasa. Dari praksi PDI Perjuangan. Luar biasa. Salah satu AKD, alat kelengkapan Dewan yaitu Badan Musawarah. Tadi Pak Haji sudah sampaikan. Bisa nggak dijelaskan sedikit tuh, Poksi, daripada Badan Musawarah di DPRD Cilegon seperti apa Pak Haji? Baik, terima kasih. Badan Musawarah atau BAMUS itu adalah salah satu AKD, di mana tugas dan fungsinya adalah BAMUS itu yang mengagendakan untuk kegiatan seluruh anggota Dewa. Jadi ada kegiatan bulanan, harian, ataupun mingguan. Di BAMUS lah itu? Nah, nanti itu dirapatkan. Jadi kegiatan-kegiatan seluruh anggota Dewan itu secara sah dan legal itu harus melalui Badan Musawarah. Jadi nanti kita biasa setiap akhir bulan itu kita rapat Musawarah atau BAMUS untuk mengagendakan kegiatan di bulan berikutnya. Jadi semuanya sudah tercantum seperti itu. Oke. Sudah SOP-nya lah. Oke. Badan Musawarah artinya Pak Haji mulai awal dilantik sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, luar biasa. Boleh ini pertanyaan kita berikutnya? Betah di BAMUS ini, betah di BAMUS. Iya, betah di BAMUS. Ini pertanyaan mungkin tahu. Pada tahun 2022, Badan Musawarah DPRD Celegon melakukan studi banding ke DPRD Provinsi, kalau nggak salah ya. Jawa Barat. Ya, Provinsi Jawa Barat. Bisa sedikit diceritakan Pak, apa yang dilakukan di sana dan kenapa memilih DPRD Jawa Barat sebagai tujuan? Ya, kami biasanya untuk kunjungan kerja, kaitannya dengan Badan Musawarah, itu biasanya kita kunjungan kerja ke DPRD, Provinsi Jawa Barat, karena memang kami melihat daerah-daerah yang maju lah. Siap, siap. Itulah yang menjadi ala ukur kita, ala ukur kita untuk melihat seberapa jauh kota tersebut atau kaubatan tersebut lebih maju daerahnya. Artinya bukan maju daerahnya saja, tapi seluruh aspek-aspek keorganisasiannya, aspek-aspek keperintahannya, itu lebih maju dibanding dengan kota Celegon. Jadi itulah buat studi banding kita. Mana yang bisa kita ambil, kita tiru, kita coba turunkan di kota Celegon. Iya, artinya Badan Musawarah ini tujuan utamanya adalah merumuskan, merapatkan kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh anggota DPRD, baik sepekan, sebulan, atau agenda ke depannya, gitu lah secara ininya Pak Haji ya. Lalu ada berapa jumlah anggota Badan Musawarah usus di DPRD kota Celegon? Ya, kalau Badan Musawarah itu, kan anggota DPRD kita setotalnya 40. 40. Jadi yang setengahnya, 20-nya ke Bangga, Badan Anggaran, yang setengahnya lagi, 20 lagi ke Bamos. Jadi dibagi dua lah. Oke, Badan Anggaran 20, Badan 20, lalu Badan Baperda itu? Oh, Baperda dan... Itu gabungan dari ini? Enggak, beda lagi. Oke, beda. Jadi Baperda dan BK itu salah satu, AKD juga, itu di luar Bamos. Oke, artinya beliau anggota DPRD menjadi anggota di Bamos, bisa juga di BK gitu? Bisa. Oh, gitu. Anggota Bamos atau Banggar itu bisa juga di BK, bisa juga di Baperda. Oke, jadi 20 anggota Badan Musawarah di DPRD kota Celegon. Untuk praksi PD Perjuangan ada berapa orang di sana? Yang di BK satu orang, yang di Baperda satu orang. Oke, artinya di Bamos itu ada dua anggota PD Perjuangan? Ada dua, iya. Bukan Daji, dengan bersama? Saya di Baperda. Iya, maksudnya yang satu lagi anggota PD Perjuangan yang di Bamos apa lagi? Ibu Noni. Oh, Ibu Noni Purba? Iya. Oke, luar biasa. Artinya Pak Aji selain di Bamos juga, di komisi tentunya dong? Iya. Di komisi ditugaskan oleh praksinya ya gitu ya? Boleh nih, pertanyaan berikutnya. Selain menjadi Bamos, kalau tidak salah Pak Aji juga ya, tadi yang saya sebutkan komisi tiga. Bisa dijelaskan Pak Aji, apa sih perbedaan Bamos dan komisi? Oh, iya sangat beda sekali. Oke. Kalau AKD untuk komisi itu yang menyangkut masalah teknis legislatif dengan eksekutif. Dimana masing-masing OPD itu ada ikatan tupuksi kerja samanya dengan komisi. Seperti saya ini kan komisi tiga. Komisi tiga. Oke, itu kan bidangnya adalah menggali potensi pendapatan daerah. Jadi OPD-OPD mana, dinas-dinas mana yang menghasilkan sumber pendapatan asli daerah. Seperti contohnya komisi tiga bermitra dengan dinas perhubungan. Karena dinas perhubungan ada distribusi. Dengan dinkes. Oke, oke. Dinkes ada, karena itu ada pendapatan. Mungkin kepala dinasnya Pak Dana. Kalau dinkes bukan. Enggak, bukan. Oh, kalau Pak Dana itu sama, BPKD. BPKD. Kalau di pusat itu menteri keuangan. Ya, menteri keuangan. BPKD kan ngurusin pendapatan pakat. Iya, gitu ya. Tiba-tiba, retribusi IMB, segala macem. Baru BUMD? BUMD sama. Sama ya. BUMD kayak PCS. Iya, depan kereta-kereta nih ya. Terus PDAM, terus Bank BPRS. Iya, iya, iya. Lembaga-lembaga bisnis dikelola oleh pemerintah. Dan itu ada pendapatan. Jadi itu di bawah komisi tiga. Di bawah komisi tiga pengawasan. Padahal tadi kalau BUMD itu hanya musawara untuk setiap agenda. Agenda. Tapi kalau komisinya, itu yang langsung bermitra dengan eksekutif, dengan dinas-dinas yang ada pendapatan keuangan. Iya, iya. Itu, itulah komisi tiga di situ. Jadi artinya komisi tiga ini membindangi dinas-dinas yang pendapatan daerah bisa dipanggil untuk herring segala macem. Bagaimana sejauh ini Pak Haji untuk sampai dengan saat ini terkait tentang pengawasan ini? Boleh sedikit diceritain. Kalau pengawasan untuk dinas-dinas yang berkaitan dengan komis tiga, biasanya kita ada rapat dengan pendapat, RDP, atau juga ada RKA, rapat kerja anggaran. Atau rapat-rapat yang sifatnya internal dengan dinas-dinas yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan, di mana dianggap perlu, ya kita komisi tiga mengundang mereka. Seperti kemarin, contohnya misalkan yang dalam waktu dekat ini, kemarin PDAM ceritanya mau berbisnis air. Iya. Kita panggillah. Oke, oke. Karena itu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Fungsi kita kan sebagai lembaga kontrol. Iya. Jangan sampai kita nggak tahu nih ada eksekutif atau BUMD yang mempunyai bisnis, tapi kita sebagai komisi tiganya nggak tahu sama sekali. Oke, dipanggil lah ya. Apa maksud dan tujuan mereka gitu? Sejauh mana? Maksudnya apa nih? Eksekutif ya? Karena bagaimana juga mereka pasti menggunakan keuangan kan. Oke. Kalau tadi Pak Haji menyinggung salah satu badan usaha milik daerah itu PDAM ya Pak Haji ya. Kita mendapat informasi juga dari anggota DPRD juga bahwa PDAM ini baru meng-cover 20% kebutuhan air bersih. Betul. Ya kurang lebih lah 20% nih. Betul, betul. Nah, padahal mereka tiba-tiba menjual produknya air bersih. Kenapa nggak menanganin yang sisa-sisa ini Pak Haji? Apa? Haring itu ada yang dibahas sampai di sana Pak Haji? Waktu kita panggil PLT Direktur PDAM, karena memang kita nggak bisa lagi menaikkan kapasitas pelanggan. Itu yang saya tangkap dari PLT PDAM. Karena kederbatasan suplai air kita ini kan dari KTI. Iya. Gitu. Jadi dari KTI itu kita hanya dikasih jatahnya segitu. Oke. Jadi mau naikin lagi 25% atau naikin lagi 10% itu KTI sudah nyerah. Akat tangan lah wasa itu. Akat tangan. Iya, siap, siap. Nah, disitulah kederbatasan segitu. Kenapa nggak menggali-menggali sumber-sumber air bersih? Contohnya Pak Haji di Pulau Merak, itu perusahaan air bersih swasta hidup kok. Kenapa perusahaan air minum daerah nggak bisa menggandeng atau melirik hal itu nih Pak Haji? Oh, itu perusahaan air minum nih. Air minum minum. Bukan, nggak, PDAM. Oh, PDAM. Kalau PDAM ya kalau swasta ya perusahaan itu, swasta itu membuat sumber bor dan disalurkan ke masyarakat gitu loh. Kenapa nggak bisa digandeng ke itu? Ya itu, justru kami juga kemarin bertanya. Kalau misalkan dari jatah kuota KTE-nya sudah nggak bisa dinaikkan lagi. Cari dong. Kenapa kita nggak menggandeng PDAM Wadukaryan yang di Serang itu ya? Cari inovasi lah. Cari inovasi. Nah, seperti kata Pak. Informasi dari beliau, dari PLT Direktur itu, sudah Pak, tapi ternyata sampai sana belum ada organisasi. Oke, iya, iya. Tadi itu juga pertanyaan saya, kenapa nggak bikin yang swasta seperti yang tadi di Merak, semacam. Kalau kekuatannya sedikit, itu kurang ini, karena kebutuhan volume kita misalkan ribuan kakak, ternyata yang di Merak itu sumurnya sumber kecil, artesis. Oke. Cuma kebutuhannya untuk 500 kakak, ya itu. Itulah alasan mereka? Alasannya. Alasan klasik lah ya? Alasannya tidak masuk akal lah. Alasan klasik, oke. Oke, luar biasa nih sahabat Lugas TV. Ya, sudah berbicara sebagai fungsi daripada narasumber kita, di samping menjadi anggota Badan Musawara di Komisi 3, ya. Tadi membahas perihal PDIM, Kota Celegon, ya. Di mana menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, karena menjual, berbisnis lah bahasa itu, dengan air celegon, air celegon, ya. Dengan bentuk kemasan, luar biasa. Nah, Pak Aji, berdasarkan keputusan Badan Musawara, masa reses kalau nggak, jatuh di awal bulan Februari, kalau nggak salah ya, Pak Aji, ya. Dari pribadi Pak Aji, bagaimana nih masa reses di Dapilnya, Pak Aji? Ya. Boleh tahu di Dapil mana nih, Pak Aji? Baik, saya masa reses saya di Dapil 1. Dapil 1 ya? Sorry, Dapil 2, Cilegon, Cibuber. Cilegon, Cibuber, Dapil 2. Dapil 2, Cibuber. Kebanyakan di reses itu, masyarakat menanyakan tentang faktor kesehatan lah ya. Kesehatan, satu, kedua, faktor kesehatan, ketiga, faktor ketenaga kerjaan. Tiga faktor itu yang selalu ditanyakan kepada kami. Contohnya faktor ketenaga kerjaan adalah bagaimana kesultan mereka untuk bisa mendapatkan peluang kerja. Kesempatan untuk peluang kerja. Karena baik yang sarjana juga sama, leluh juga. Jadi mereka itu kecil sekali mendapatkan peluang kerja di Cilegon ini. Terus dari faktor kesehatan juga, kebanyakan mereka itu menanyakan tentang sulitnya masuk rumah sakit saat disakit. Apa itu rumah sakit yang swasta atau pemerintah. Kadang-kadang kesulitannya saya tanya, kenapa bisa sulit? Karena kebanyakan BBJS-nya pada mati, Pak. Pada nggak kuat untuk membayar asuran. Sehingga akhirnya pada saat masuk ke rumah sakit, ditanya BBJS, BBJS pada mati. Padahal disitu ada BBJS-PBI, kan ada kan? Peserta bantuan itu kan? Bantuan ini, nah itu kurang tersolosiasikan lah oleh pihak eksekutif. Kaitannya ini dengan dinas kesehatan. Seharusnya kalau ada warga kita, yang penting ini warga kita aja. Per KTP Cilegon, manakala BBJS-nya mati, bantulah dengan BBJS-PBI. Kan itu anggaran dari pusat. BBJS-PBI itu anggaran dari pusat, dari APBD juga ada di dalamnya. Kan gitu. Nah inilah yang dikeluhkan dari faktor kesehatan. Satu lagi dari faktor pendidikan, kebanyakan mereka ini mengeluh tentang, apa ya, katakanlah, kalau saat penerimaan murid baru. PPJS-PBI itu pasti ribut. Ada aja problemnya ya? Ada aja problemnya gitu. Jadi ini sistem jonasi ini juga menjadi faktor yang belum sempurna. Iya, betul. Harusnya ada semi jonasi lah. Iya, semi jonasi. Semi jonasi itu artinya sebagian memang untuk mengakukur lingkungan. Lingkungan yang terdekat, itu kan sudah nggak lagi ngeliat rapot, ngeliat hasil pendidikan. Kalau jonanya didekat 20 meter pasti keterima. Tapi semi-nya lagi adalah mulai dari hasil tes gitu kan, atau prestasi dilihat lah di situ. Jadi itu aja. Oke, jadi artinya? Anak yang pinter, karena tinggalnya lebih dari 1 kilo, nggak bisa keterima. Oke, ini jadi problematika ya di tengah-tengah masyarakat. Artinya ketiga reses Pak Haji melakukan, menampung aspirasi dari dapilnya Pak Haji secara itu. Dari ketenaga kerjaan mengeluh lah. Artinya mendapat akses pekerjaan lah gitu ya. Artinya ada bahasa-bahasa dari masyarakat, harus punya orang dalam lah. Blah-blah lah, balap-balap gitu-gitu Pak Haji ya. Dari dinas, dari kesehatan, perihal pelayanan BBJS. BBJS yang tidak dibayar lah gitu. Ada hak dan kewajipan, kan gitu kan. Kewajipan mereka harus bayar iuran sebenarnya masyarakat ya. Tapi karena, lagi-lagi mungkin karena ekonomi kali Pak Haji kan gitu Pak Haji ya. Betul, jadi BBJS yang mati. Iya, jadi dilema juga ya di nasi kesehatan. Yang tentunya itu adalah kurang sosialisasi. Padahal tadi ada program yang dari pusat ya, BBJSBI. Terus yang berikutnya terkait pendidikan, yaitu PPDB yang masih tujuh tahun belakangan ini. Selalu tiap tahun menjadi problem lah. Ada yang muncul. Kenapa sih nggak bisa diselesaikan gitu ya. Ada solusi-solusi yang ditawarkan Pak Haji tadi apa? Semi ya? Semi zona itu. Semi zona. Jangan zona full lah, jangan zona murni. Karena kasihan anak yang prestasinya bagus, pintar, tapi karena tinggalnya... Memang ada jalur prestasi Pak Haji, tapi sedikit kotanya. Kotanya sedikit. Gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi. Anak yang punya prestasi tinggalnya lebih dari satu kilo, dia akhirnya lengluh Pak. Sementara masuk ke jalur prestasi, kuatanya sedikit sekali. Sedikit, iya. Jadi itu tidak ketampung. Oh iya. Artinya ini kan tugas dari Kementerian ya. Betul. Tapi dari anggota parlemen di daerah, di DPRD, tentunya menampung aspirasi ini untuk nanti dibawa. Iya. Rapat lah kayak kira-kira gitu ya. Iya, masih misalnya untuk dievaluasi kembali. Dievaluasi kembali. Luar biasa. Masih ada nih beberapa pertanyaan lagi ya Pak Haji ya. Iya. Oke. Bumpung masih pagi. Iya, kalau ini menarik ini. Tahun terakhir masih periode-nya Pak Haji kalau nggak salah. Iya. Iya. Selama menjabat menjadi Dewan Baik di Komisi atau di BAMUS, ada cerita baik nih aspirasi atau pembahasan yang paling terkesan menurut Pak Haji nih. Mungkin tentunya banyak nih. Tapi satu atau dua lah diceritakan ya Pak Haji. Ya, sebenarnya semuanya yang kita laksanakan selama saya tugas di DPRD, yang paling terkesan adalah bagaimana kita membela aspirasi kepentingan masyarakat. Sampai berargumen tegang tinggi. Begitu kita sudah menjadi anggota DPRD, kita sudah bukan lagi membela satu golongan ataupun kelompok, tapi kita sudah milik masyarakat. Siap. Jadi siapapun masyarakatnya, dari lapisan manapun juga, manakala mereka butuh dukungan DPRD dalam membela kepentingan masyarakat, ya kita harus bela. Iya. Itulah fungsi dari kita sebagai anggota Dewa. Ya, ini tentunya banyak cerita ya Pak Haji ya. Tentunya bagaimana memperjuangkan hak daripada masyarakat. Masyarakat. Luar biasa. Ini menarik nih Pak Haji. Terkait janji politik daripada pemerintahan saat ini, ya. Kami bisa melihat di media sosial beberapa kritikan Pak Haji juga nih, eksekutif khususnya pemerintahan saat ini. Menurut Pak Haji, 10 janji wali kota Ceregon apakah sudah cukup memuaskan sedang-sedang atau sama sekali dia memuaskan? Ya, mungkin kategorinya janji politik wali kota yang terangkum atau ter... apa... dengan KCS itu ya. Masuk dalam program KCS. Ya, mungkin ukuran buat masyarakat, indikatornya itu belum memuaskan. Belum memuaskan ya Pak Haji. Karena dari janji politik yang 10 itu, itu belum mampu menyerap seluruh lapisan masyarakat. Faktanya pengangguran masih banyak. Faktanya pengangguran masih banyak. Karena kemarin itu ternyata... Akses kesulitan kesehatan yang seperti tadi Pak Haji. Yang ketiga reses itu kan, itu kan membuat gabungan daripada janji politik itu. Artinya masih banyak yang menyampaikan inspirasi. Karena apa yang dibilangin oleh Pak Wali Kota bahwa UHC kita itu 98,99 itu sebenarnya ya karena di kita ini kan banyak buruh industri yang mereka notabene wajib berikut BPJS. Jadi dengan adanya investor masuk, kemudian ada buruh baru masuk atau karyawan baru masuk, itu wajib. Sehingga akhirnya UHC kita naik dari 88, sekian jadi 95, kemudian sekarang jadi 99,99. Itu mah karena dari karyawan, ya kan karena di kita ini kan banyak buruh. Tungguannya dengan UHC 99,99 itu, fasilitas pelayanan kita itu harusnya lebih mudah, lebih prima. Ya kan, katakanlah tidak melihat lagi BPJS mati. Tapi begitu dengan KTP, KTP Cilogon, BPJS mati, sudah layani. Begitu, kan ini ada anggaran pemerintah yang ditaruh di rumah sakit. Itu layani aja gitu. Jadi nggak usah lagi, Pak, BPJS mati. Ya sudah, ini kan UHC ini katanya 99,9. Artinya 0,1 lagi lah ya, jadi 100% kan. Udah layani lah, orang itu masyarakat Cilogon kok gitu. Oh artinya, artinya diantara gabungan yang masuk kartu Cilogon Sejahtera ini, belum cukup memuaskan. Karena Pak Haji membuat alat ukurnya itu ketika reses ya. Betul. Masih ada keluhan-keluhan terkait pelayanan masyarakat, sekutip lah ususnya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji terkait sinergi antara legislatif dengan eksekutif semasa menjadi anggota DPRD? Kalau kerjasama legislatif dengan eksekutif, saya yakin berjalan cukup baik, tapi belum sangat baik lah. Nah, artinya kadang-kadang kita meminta, khusus saya komisi 3 lah contohnya. Bagaimana untuk meningkatkan PAD contohnya, PAD gitu tuh. Karena dari tahun pertama saya jadi anggota Dewan sampai tahun terakhir ini ternyata peningkatan PAD itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak gitu tuh. Kelihatannya mereka-mereka itu males untuk menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Karena contohnya tentang PAD retribusi parkir di kol, di sub, itu dari tahun pertama sampai sekarang ini ya segitu-gitu aja. Angkanya, ya kan? Kemudian juga PAD, apalagi ya, PAD dari... Hiburan? Eh, PDA-M. Kalau hiburan sekarang tidak ada ya? Hiburan tidak ada. PAD dari BUMD lah. BUMD lah. Ya itu angkanya segitu-gitu aja. Jadi kok tidak ada peningkatan gitu. Inovatif tidak ada? Inovatifnya kurang. Padahal kalau kita ukur dari indikator PAD di kota Cilegon, itu bisa 1T lebih. Sudah bukan lagi M lagi. Karena kita ini sebenarnya ABBD kita ini bisa mencapai nyentuh 3T harusnya. Bukan lagi 2,3T lagi, tapi 3T. Tapi ya inilah kekurangan mereka. Harusnya bisa digenjot sampai 3T lah gitu ya. Nah, itulah. Ya sekarang kan kaget juga gitu tuh. Kok PAD kita kecil sekali tahun ini. Artinya dari pendapatan-pendapatan lain gitu ya Pak Aji ya? Betul. Di luar dari pajak gitu ya? Iya, betul. Oke. Kemarin dipilih 2024, kemarin bulan 2, Pak Aji juga maju sebagai calon di sana. Namun belum rezekilah, belum ke-3T untuk ke-3 kali priode atau 2 kali? 2 kali. Eh, 2 kali priode. Apa yang dilihat Pak Aji? Fenomena ataupun ada perubahan demokrasi nggak menurut Pak Aji, pandangan Pak Aji? Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Ya saya nilai bahwa demokrasi di pemilihan 2024 ini jauh, apa ya, jauh Amuradul saya lah. Oke. Sudah, saya ngomong apa adanya. Amuradul bagaimana permainan uang pasar bebas itu terlihat nyata. Jadi tanda kutip, Panwaslu atau Bawaslu hanya duduk, aduh, pengawasannya seperti apa kalau gitu? Ya, saya melihatnya begitu. Melihatnya Gakumdu, judul KPU ataupun Bawaslu, ini membiarkan pasar bebas, uang berterbangan. Apa seperti yang di DPRD? Oh ya udahlah, yang penting alat kelengkapan aja lah itu, yang penting mereka ada gitu. Betul, betul. Itu yang saya melihatnya sekarang ini bukan kualitas lagi yang dicari, tapi kuantitas. Iya. Artinya uang yang bicara. Oke. Iya Tuhan. Secara sedipikirnya, demokrasi tahun 2019 sama 2024 bisa dikatakan berbeda jauh? Berbeda jauh. Bugaan Amuradul lah ya. Iya, jadi sekarang ini bener-bener liberal pasar bebas. Iya kan, artinya pasar bebas itu saya katakan, yang banyak uang pasti menang. Logistik banyak, berpotensi menang. Begitu juga nanti di PIRKD ini? Betul. Kalau ini didiamkan oleh wasit, KPU dan Bawaslu. Oke, luar biasa nih. Singapun, politik ini bener-bener lah. Aduh. Terbang kemana-mana ini. Siap, siap, siap. Jadi keluhan Pak Aji ini sama dengan ada beberapa anggota di PIRKD. Seperti kita podcast juga di Kota Celegon juga, yang menyampaikan sama, berbeda alam demokrasinya. Alam demokrasinya, luar biasa. Sahabat Lugas TV, narasumber kita ini, disamping menjadi anggota DPRD, beliau menjadi ketua yayasan. Seh Jamaluddin, sahabat Lugas TV yang tahu tentang makam keramat yang ada persis di area pelabuhan ASDP Merak. Jumat, Sabtu, Minggu. Sangat padat pejiarah. Satu tahun lebih, area parkir dilakukan di luar daripada pelabuhan. Jadi, kita bisa melihat, masyarakat bisa melihat betapa baik. Selama ini kan masuk ke dalam, jadi kita nggak tahu jumlah daripada pejiarah. Ternyata luar biasa. Pak Aji sedikit nih, Pak Aji. Karena Pak Aji sebagai Ketua Yayasan Seh Jamaluddin, menyampaikan dalam kesempatan ini kepada pejiarah ketika mengalami kurang nyaman atau apa seperti apa. Sebenarnya, Pak Aji. Baik, terima kasih. Saya memang kebetulan menjabat sebagai Ketua Yayasan Seh Jamaluddin. Itu karena memang saya diamanahkan oleh saudara saya dan orang tua kandung saya, yaitu Pak Haji Nasullah, bahwa tolong dijaga orang tua kita. Karena memang saya masih duriat dari keturunan yang ke-13. Oh, keturunan yang ke-13. Nah, Alhamdulillah sekarang banyak penjara yang datang, bukan hanya dari Banten saja, tapi ada yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bungu Linggo, Jawa Tengah. Lampung, Kalimantan. Bahkan Kemandung ada yang dari Malaysia. Siap, siap, siap. Ada yang dari Singapur. Sempat saya temuin, kok Bapak dari Malaysia-Singapur, jarak sini, kenapa saya gituin? Ya, karena kalau di luar itu, di Malaysia terkenalnya dengan nama Seh Putih, Pak. Oh, Seh Putih. Seh Putih. Kalau di sini kebetulan namanya Seh Jamaluddin. Saya sebagai Ketua Yayasan Seh Jamaluddin, yang kebetulan sekarang ini kan lagi rame tentang nasab nih, tentang keturunan Nabi nih. Oh, iya benar-benar nih, Pak Sengaluddin. Geramin nih. Iya, tak jelas. Saya sebenarnya menghimbau, apa istilahnya itu memberikan, apa ya, pesan lah ya. Pesan. Pesan moral ya. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh kita adalah para Habib yang memang melenceng dari ajaran Rasulullah. Itu saja. Tidak semua Habib itu jelek. Iya. Ada yang baik. Yang baiknya mari kita ikuti. Ikuti. Tapi yang Habib yang keliru, yang salah jalan, tolonglah mereka mengintrospeksi diri, ya kan, memperbaiki diri, karena dakwah itu bukan dengan cara menghasut, dakwah itu bukan dengan cara menjelek-jelekan, ya kan, dakwah itu dengan kedamaian. Sama seperti apa yang dilakukan oleh para wali Songo. Bagaimana dia mengislamkan Nusantara ini dengan kedamaian, bukan dengan memprovokasi. Karena masyarakat kita ini, khususnya kaum-kaum santri yang masih dalam, mereka sangat tabayun sekali. Apa yang diucapkan oleh Kiai-nya, oleh Habibnya, walaupun salah, mereka ikuti. Padahal mereka salah itu. Nah, inilah yang perlu kita berikan, kesadaran kepada para tokoh agama, baik itu sekelas Kiai, ataupun sekelas Habib, kasihlah pengetahuan edukasi yang sehat dan benar. Jangan yang salah dan sesat. Itu saja. Karena di kita itu masih menganut sistem, apa ya, patuh terhadap yang dituakan. Oke. Itu. Walaupun salah, tetap saja diurut itu. Oke. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada para Habib-Habib yang ada di Indonesia. Tolong dakwahnya yang baik, jangan yang sesat. Itu saja. Itu yang diprotes oleh para ulama-ulama atau Kiai-Kai atau para tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia itu saja. Juga mungkin terkait pengaruh dari media sosial. Oke. Jadi kepada semua masyarakat, usaha jemaah, kira-kira nih, channel YouTube yang begitu negatif lah gitu ya Pak. Supaya dipalidasi lah gitu ya. Dipilter aja lah yang yang positif-positifnya aja yang kita tonton. Yang kita, ya Pak aja ya. Oke, luar biasa. Sampai lu guys, Lipi. Mungkin terakhir nih Pak Aji. Closing statement. Silahkan Pak Aji. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Cilegon yang saya cintai. Saya di akhir masa jabatan saya sebagai Anggota Dewan. Tetap saya akan berkiprah. Amen. Tetap saya akan berada di garda terdepan untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat Cilegon. Selain saya sebagai ketua Ayasan saya Jamaluddin, mungkin saya juga nanti akan berkirpan di dunia lain. Yang penting bagaimana kita ini, hidup ini berguna. Berguna. Oke. Bagi bangsa, negara, dan agama. Iya. Luar biasa. Itu poinnya. Itu poin hidup ya Pak Aji. Oke. Oke, terima kasih Pak Aji. Sahabat Lugas TV. Demikian yang bisa kami sampaikan podcast dengan anggota DPRD. Apa yang pengalaman beliau telah disampaikan kepada sahabat lugas. Edukasi. Yang penting kita hidup berguna untuk masyarakat. Baik. Demikian bisa kami sampaikan langsung dari Outdoor Lugas TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.